Sederalon selain berhasil menyulap sumur air asin dan sumur air lagang menjadi air tawar yang jernih, Bupati PD Roni Ahmad atau Abu Syeh juga berhasil memperbaiki sejumlah tambak udang milik warga PD yang sebelumnya sudah tercemar limbah pesticida. Proses perbaikan tambak tanpa unsur barbahan kimia ini merupakan pilot project yang dilakukan di areal tambak seluas 1,5 hektare yang berada di Gampung Pasih, Pekanbaru, kecamatan Kota Sigli. Menurut Abu Syeh, revolusi tambak udang ala tradisional ini mengandalkan plankton sebagai bahan utama makanan udang. Proses pengolahan tambak yang dibina langsung oleh mantan elit kombatan GAM itu tergolong beda dengan proses pengolahan tambak yang kerap dilakukan warga selama ini. Perbedaan yang sangat kontras adalah penggunaan material bongkahan batu karang ke dalam tambak. Awalnya prosesnya seperti ini Pak Alami, tanahnya lumpur, hitam, bau. Sesudah diproses alami sama Bapak-bapati kita, sementara tanah sudah tidak bau lagi, airnya pun sudah agak bagus. Melalui coba dia untuk masyarakat ini. Prosesnya pertama dia semprot pakai obat sama dia, obat alami. Habis itu dia taruh batu kapur itu, saya kurang mengerti juga beliau yang lebih tahu. Kami cuma mengerjakan saja. Habis itu lumpur-lumpurnya keluar Pak. Kalau kita pakai begu mungkin tidak habis lumpurnya itu. Kalau pakai obat dia keluar sama lewat pintu air. Selain penggunaan bongkahan karang, proses perbaikan tambak secara alami ini juga menggunakan cairan mineral yang diproduksi khusus dengan cara fermentasi. Kelebihan dari proses budidaya udang ala Abushi ini, dia kini dapat meningkatkan hasil tambak tanpa merusak tanah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.